Oke selanjutnya, rumah tangga pasangan selebriti Ari Untung dan Vanita Ari ini selalu terlihat kompak. Iya dan Ari Untung nih pun tidak sungkan menjadi fashion polis ya bagi Vanita Ari. Punya pasangan, enak. Belum juga. Sebagai seorang entertainer, tentunya penampilan merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan itulah yang menjadi prioritas istri dari presenter Ari Untung, Vanita Ari. Untuk terlihat cantik dalam setiap penampilannya, wanita kelahiran Palembang 31 Agustus 1986 menjadikan sang suami sebagai fashion polis untuk dirinya. Saya bisa nonton dia syuting, pas dia waktu syuting malam ya. Syuting, malam sampai rumah, ya tungguin. Bagus kamu nggak bagus, bajunya nggak bagus tadi nggak bagus. Cuma buat ngomong gitu doang, padahal kan dia bisa SMS atau apa gitu. Tapi sebenarnya emang dia tuh lumayan fashion polisnya aku gitu. Jadi misalnya aku pakai baju apa, bisa di acara-acara apa, dia tuh emang selalu menilai. Kamu kayaknya kurang gimana, ngeliatan gemuk, kamu gini-gini gitu. Terus kayaknya warna ini tuh nggak cocok deh kamu atau apa gitu. Termasuk misalnya rambut pun, aku juga selalu konsultasi dulu sama dia gitu. Kayak misalnya, biasanya aku sebelum pergi ke salon untuk ngecat rambut atau apa, Aku ada beberapa referensi, aku liatin dulu ke dia. Terus aku bilang, gimana, mana nih diantara beberapa foto ini yang kayaknya masuk di aku misalnya gitu. Nah nanti dia yang pilih. Ya juga sebenarnya gini, dia tuh nanya cuma minta persetujuan sih sebenarnya. Pada saya bilang enggak pun, nanti malah, tetap mau deh. Jadi pembenaran sih sebenarnya. Misalnya ada dua pilihan, begini atau yang lain gitu. Saya pilih yang lain. Oh gitu, yaudah aku begini deh. Tetap ada yang pengennya begini, cuma pembenaran aja. Kita jatuhnya jadi saling ketergantungan. Untuk masalah fashion sendiri, kayak kita nggak merasa pede kalau misalnya pasangan kita nggak suka gitu. Apalagi misalnya aku nih, misalnya abis ngecat rambut atau apa gitu. Terus dia ngeliat, kok kayaknya kamu kurang ini deh atau apa gitu. Karena kan dia adalah orang yang paling dekat sama aku. Dia yang paling tahu gimana bagusnya aku. Jadi kalau dia aja udah ngerasa nggak comfort, udah ngerasa nggak oke. Aku udah tahu pasti pandangan orang-orang di sekitar juga lebih nggak enak lagi. Jadi yaudah aku percaya aja sama dia gitu. Oh kalau saya, kalau lagi mau beli busana gitu ya, mau beli baju, itu pasti harus ide ikut. Beli sendirian itu nggak pede. Kadang kalau beli sendiri sampai rumah, ih apaan tuh? Ini nggak jelas banget tau kalau, eh alay gitu. Ya udah mending kan ajak orangnya aja gitu. Everything that drowns me makes me more. Untuk good people, kalau misalnya mau tahu gimana caranya mempertahankan penampilan tetap oke, adalah nanya ke orang yang paling dekat. Dia. Nanya aku? Nanya. Karena kalau misalnya dengan orang yang paling dekat udah bisa menilai kita sebenarnya cocok atau nggak, berarti setidaknya orang-orang di sekitar juga bakalan suka. Good people, tahu kenapa dia selalu nanya sama saya, karena saya yang bayar. I've never played hard, seen no more counting matters, Sampai jumpa.